Pribadi Yesus yang lemah lembut dan rendah hati menjadi tempat berteduh bagi semua orang yang merasa kecewa, bagi yang merasa cemas dan gelisah dengan kehidupan di dunia ini, bagi yang merasa frustrasi dengan pengalaman kesulitan dalam pekerjaan, bagi yang merasa putus asa dengan penderitaan atau tantangan, dan seterusnya. Saudara-saudari, pencinta insan inti sari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi. Hari ini Kamis 15 Juli 2021, bekan biasa kelima belas. Kita akan bacakan dan renungkan Perikob Injil Matius, bab 11, ayat 28-30. Mari kita simak bacaan Injilnya. Sekali peristiwa bersyabdallah Yesus, Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku. Saudara-saudari, pencinta insan yang terkasih. Injil hari ini melegahkan hati semua orang yang sedang memikul beban berat dalam hidup. Yesus yang memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, siap menerima dan merangkul semua yang memikul beban berat dalam menapaki perziarahan di dunia ini. Pribadi Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, menjadi tempat berteduh bagi semua orang yang merasa kecewa, bagi yang merasa cemas dan gelisah dengan kehidupan di dunia ini, bagi yang merasa frustrasi dengan pengalaman kesulitan dalam pekerjaan, bagi yang merasa putus asa dengan peneritaan atau tantangan, dan seterusnya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata-kata Injil ini sangat menyejukkan hati dan menjadi penopang penuh pengharapan bagi siapa saja yang merasa sedang memikul beban berat. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Kuk yang diberikan Yesus kepada kita sungguh ringan. Kuk itu bukanlah beban, tetapi tanggung jawab supaya kita selamat, dan yang lain juga turut diselamatkan. Jika Yesus sudah rela menjadi tempat berteduh bagi mereka yang berbeban berat, maka kita para pengikutnya bisa menjadi tempat bersandar bagi saudara-saudari yang sedang letih lesu menapaki panggilan hidup ini. Ketika seorang anak ditanya, bagian tubuh mana yang sangat penting? Ternyata bukanlah mata, bukan telinga, apalagi mulut dan seterusnya. Yang sangat penting untuk menerapkan inti sari Injil hari ini adalah bahu yang disediakan untuk menjadi tempat bersandar bagi mereka yang tanpa tenaga karena keletihan hidup. Semoga kita bisa menjadi bahu bagi orang lain, dan bahu-membahu menyemangati mereka yang sedih dan berduka. Saudara-saudari yang terkasih, saya tawarkan satu sentuhan pada hari ini. Ketika seseorang letih lesu, kecewa, stres, dan putus asa, dia tidak membutuhkan pikiran, tidak membutuhkan konsep, bahkan barangkali peneguhan spiritual. Dia membutuhkan bahumu untuk menjadi tempat dia bersandar dan berteduh sejenak sebelum ia melanjutkan petualangan hidupnya. Semoga dan Tuhan memberkati.